Ya Allah, aku sangat yakin, aku sangat yakin ya Allah, hanya engkau yang mampu dalam memaafkan segala kesalahanku dan mengampuni dosa-dosaku, bahkan dengan itu pun kau memuliakanku ya Allah. Jadi kalimat ini dihadirkan untuk menunjukkan kepada kita bukan hanya memaafkan, tapi Allah memberikan kemuliaan pada orang-orang yang mau kembali meminta ampunan kepadanya. Itu yang sering saya katakan, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau taubat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Nah sifat yang senantiasa menampilkan kebaikan dengan menjaga kemuliaan-kemuliaan, baik yang ada pada subjeknya untuk ditunjukkan, ataupun menjaga kemuliaan objek supaya kehormatannya tidak terjatuhkan. Itu disebut dengan karim namanya. Dari kata karuma Karuma Kemudian kalau ingin diberikan, itu disebut dengan kata kerjanya karurama yukardimu takriman. Ini sejak mencipta kita saja, seluruh anak cucu Adam, itu Allah sudah melakatkan kemuliaan pada diri kita dengan menghadirkan turunan kata karurama yukardimu. Itu ada di Quran surah ke-17 Ayat 70 Dan seterusnya Dan sungguh demi keagunganku kata Allah, kami telah muliakan Anak cucu Adam Kami jaga kehormatannya Nah untuk menjaga itu diterunkan hukum haram Supaya menjaga kehormatan Jangan lakukan ini Nanti kehormatanmu bisa runtuh Kamu ini aku berikan kemuliaan kata Allah Jangan sampai gugul kemuliaannya Nah manusia melakukan kesalahan Meruntuhkan kemuliaannya Karena itulah Allah hadir Membawa sifat ini lagi Dengan nama karim Untuk menjaga kemuliaan manusia Ketika salah itu Maka dengan segala kemuliaan Allah Dikembalikan kehormatan manusia Jika dia mau kembali Karena itulah kemudian ketika Nabi mengajarkan kepada kita Allah ma'innaka alfumun karim Ini indah Makanya saya sering menekankan kalimatnya Dibacakan kata karimnya Kenapa? Perhatikan kedalaman maknanya Ya Allah Aku sangat yakin Aku sangat yakin Ya Allah Hanya Engkau Yang maha mampu Dalam Memaafkan segala kesalahanku Dan mengampuni dosa-dosaku Bahkan Dengan itu pun kau memuliakanku Ya Allah Jadi kalimat ini dihadirkan Untuk menunjukkan kepada kita Bukan hanya memaafkan Tapi Allah memberikan kemuliaan Pada orang-orang yang mau kembali Meminta ampunan kepadanya Itu yang sering saya katakan Allah sangat mencintai Pelaku maksiat yang mau tobat Dibandingkan orang soleh Yang tidak pernah merasa salah Jadi ketika seseorang meminta ampunan Minta maaf kepada Allah Itu bukan hanya dimaafkan Tapi dimuliakan Ya kan? Dan kau mencintai Ya Engkau mencintai hamba-hamba Yang meminta maaf kepadamu Kau mencintai Segala hal yang terkait Dengan sikap-sikap pemaafan Dengan cintamu itulah Ya Allah Mohon Maafkan aku Ampuni aku Sayang ya aku Hapuskan kesalahanku Masya Allah Ini saya kasih ilustrasi sederhana ya Dan gak ada yang serupa Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Lebih daripada ini Anda datang Kepada ibu anda Setelah anda berbuat salah Lalu anda katakan kepada ibu Ma Gak ada Di dunia ini Yang paling sayang Kepada anda Dari semua mbak-mbak Allah Kecuali mama Mama yang melahirkan Menyayangi Merawat Memberikan kasih sayang Dan Saat anda dari kecil Pun berbuat salah Selalu mau memaafkan Karena anda yakin Mama yang paling sayang dengan anda Mama yang paling memuliakan Sekarang anda menyadari Anda berbuat salah Yang dengan salah itu Kehormatan mama juga Perganggu Keluarga juga demikian Tapi anda yakin Mama itu dari dulu pun Sampai sekarang Gak pernah lepas Dalam menyayangi anaknya Anda minta maaf Anda bisa kebayang gak Bagaimana respon orang tua Demi Allah saya katakan Mungkin sebelum kalimat Itu pelukannya Lebih dulu datang Sebelum kalimat Air matanya Lebih dulu mengalir Kenapa? Karena Allah Tanamkan Rahmat Dalam ibu itu Yang menetap Dalam satu tempat Disebut dengan rahim Dengan rahmat itulah Hadir di dalamnya Sosok yang dirawat Disayang-sayang Dikandung Walaupun sulit Berat Wahnan ada Wahnin Begitu luar biasanya Tapi tetap disayang Sehingga dia lahir Dalam keadaan yang baik Dan itu terbawa Jadi anda bisa bayangkan Seorang ibu Yang dititipkan Sebagian kecil ya Rahmat Allah Dengan ada di dalam Rahimnya itu Punya rasa yang luar biasa Maka bagaimana dengan Allah sang pemilik Semua sifat rahimnya Bahkan dia disebut dengan Rahim Rahman Ya Rahim Rahman Ya Rahim Itu gambarannya Ya Maka ini yang kita mohonkan Kalimat ini sempurna sekali Singkat Badat Tapi sempurna sekali maknanya Ya Allah Aku sangat yakin Engkau yang paling memuliakan aku Karim Engkau yang paling menyayangi aku Engkau yang selalu memaafkan kesalahanku Engkau yang mencintai segala sifat maaf Engkau yang mencintai hambamu yang kembali kepadamu Ya Allah Sekarang aku ingin kembali kepadamu Mohon maafkan aku Sayangi aku Karena tidak ada yang mampu menyayangi Dan memaafkan Memuliakan Sesempurna engkau Ya Allah Kalau yang pada maha memuliakan Belum mampu Dan belum mampu Ya Allah Belum bisa menjadikan aku Termaafkan Terampuni Maka tunjukkan kepadaku Ya Allah Dengan cara apa lagi Mesti aku memohon Nah ini Ini gambarannya Nah ini teman-teman sekalian Yang kita gabungkan Dengan apa yang tadi kita uraikan Jadi malam Ramadan itu Ya Malam yang istimewa Malam yang penuh dengan Berbagai hal Kemuliaan Pengampunan Rasa haru Malam taubat Malam mendekat Malam takarrub Dan sebagainya Ya Karena itu Apapun yang kita kumpulkan Dari kesalahan Khati'ah Jadi khataya Kita akui Berbuat salah Akhtu'ah Yang pertama kita minta adalah Ini Fa'fu'anni Ini juga yang diajarkan di Al-Quran Surah kedua Al-Baqarah Ayat 286 La yukallifullahu nafsan illa Wus'aha Lahama kasabat Wa'alayha Mak Kasabat Rabbana la tu'akhidna Innasina Atau Akhtakna Ini akhtak Rabbana wa la tahmin alayna Isran kama hamal Hu'ala ladhina Min Qablina Rabbana wa la tahmin Lama la taqatalana B Selain itu apa? Wa Fu'anna Ini Ini khatak Pasangannya kesini Nah nanti Wafirlana Wafir Ghaffar Wafir Pasangannya dengan Dambun Tunubun Tunubun Ma'awulmi Warhamna Rahim Pasangannya dengan Israf Ya ada Taknatul Merrahmatillah Ini gambarannya Fa'fu'anni Itu untuk pribadi Fa'fu'anna Itu untuk bersama Berjamaah Jadi kalau misalnya Jadi imam Ya taralah misalnya Ayah Atau ibu Ingin minta untuk keluarganya Ini pakai Fa'fu'anna Allah Ma'innaka Afu'un kirim Fa'fu'anna Tinggal ganti I-nya di A Fa'fu'anna Gini Nanya panjang An-na Ya Belas ya Faham ya Faham ya